Pembalap asal Italia Luca Marini sedang bernegosiasi dengan Honda untuk menjadi pengganti pembalap Spanyol Marc Marquez mulai tahun 2024 Disebutkan bahwa Marini akan menerima kontrak selama dua musim Yakni 2024 dan 2025 Kesempatan ini selaras dengan keinginan Marini yang berambisi menembus tim pabrikan Ada pertemuan antara agen Marini, Gianluca Valsioni dengan pihak Repsol Honda, Alberto Puig Pertemuan yang semakin intens selama MotoGP Malaysia Masalahnya di MotoGP saat ini adalah Dalam setahun, dengan hanya lima hari tes pramusim Tidak ada waktu untuk melakukan apapun Tujuan saya adalah mencapai tim pabrikan dan mengembangkan motor Tapi itu penting untuk dilakukan dengan kesempatan yang adil Kata Marini merujuk kemungkinan bergabung ke Repsol Honda Setahun yang lalu, di tim MotoGP manapun Sangat berisiko bagi pembalap manapun Ducati itu menakutkan Ini adalah motor yang memungkinkan Anda melaju dengan cepat Tapi, harus saya katakan Mengembangkan motor sesuai keinginan Anda adalah salah satu hal yang harus dilakukan Hal yang sangat cantik, tambah pria Italia itu Sementara itu, VR46 tak akan melarang jika Marini bergabung ke Repsol Honda Saya lebih suka dia tetap bersama kami Tapi saya juga akan senang jika dia pergi Karena tujuan akademi, sekolah balap VR46 Adalah membantu anak-anak kami mencapai tim pabrikan Jelas petinggi VR46 Ucio Salucci menyetujui VR46 juga telah mengambil langkah antisipasi jika Marini pergi Yakni dengan merekrut pembalap muda Spanyol Fermin Aldeguer Bertandem dengan Marco Bezzeci Semuanya masih belum resmi Diharapkan akan ada pengumuman di MotoGP Qatar beberapa mendatang Terima kasih telah menonton!